Intro Dia kembali menggeleng, tangannya memegang lenganku Air matanya pun mengalir, tak kuasa menahan kekesalan pada diri sendiri Aku terisak menciumi tangan kekasihku itu Dada terasa sesak, beberapa saat kami saling terisak Aku menangisi kesalahanku yang telah membuat Ica selalu diincar oleh makhluk itu Dan baru mengetahui semua hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Brisoror Masih tetap bersama saya Galang Sabda Tama Seperti biasa, masih melanjutkan cerita di video sebelumnya Untuk menjawab rasa penasaran sobat semua Tak perlu berlama-lama lagi Inilah cerita selanjutnya Selamat menonton Tali tambang yang dititipkan Pak Ahnafi kuambil Dan segera menghampiri Binena Perempuan itu tengah menjerit-jerit melawan warga yang memeganginya Ada sepuluh orang yang memegang Tapi tampaknya nyaris kewalahan dengan tenaga makhluk yang begitu kuat Tali kuikatkan ke tubuh Binena dibantu warga Ia terus menjerit, kadang tertawa dan mengoceh Sempat juga meludahi siapapun yang paling dekat dengannya Lepaskan Ravka Biarkan aku penuh perempuan laknat itu Kau yang laknat Kau itu iblis Mataku panas Menahan amarah yang kian memuncak Tangan dikepalkan Andai saja itu bukan tubuh Binena Mungkin sudah habis ku hajar Hatiku berih mengingat Ica yang kesakitan akibat ulahnya tadi Aku ini istri kamu Ravka Apa kamu tidak ingat? Tidak mungkin aku menjelakai tanpa alasan Ia menyeringai sambil menatap tajam Istri Jangan mimpi Aku tidak pernah menikah dengan makhluk laknat seperti kau Yang namanya setan Mau menjelakai orang itu Biasanya tidak perlu alasan Namanya juga iblis Memang kelakuan kalian seperti itu Mengganggu dan menyesatkan manusia Apa kau tak ingat Ravka? Aku yang selalu hadir dalam mimpimu Memuaskan nafsmu Apa yang sudah perempuan itu berikan? Hingga kamu lupa Kita sering memadukasi Ia semakin tertawa terbahak Membuat warga yang berkumpul Saling tatap penuh tanda tanya Istriku Apakah ini jin yang disebutkan kiai waktu itu? Jadi selama ini Makhluk yang meneror Dan ingin membunuh Ica Adalah iblis Yang dinikahkan denganku Mendadak tubuhku lemas Berjalan mundur Merapat ke dinding Terduduk lesu Aku tak berpikir sejauh ini Tak pernah menduga Yang menjelakai kekasihku Adalah iblis laknat Yang mengikat diriku Dengan pernikahan tak lazim selama ini Kenapa sayang? Kamu kaget? Perempuan itu Berani merebut kamu dariku Dia harus mati Semenjak kamu bertemu dengan dia Aku sulit menggapemu Rafkah Aku cemburu Melihat kamu bersikap manis Pada jalan itu Ia berteriak Dengan mata terbeliak besar Selama aku merukiah diri sendiri Hanya sesekali saja Perempuan yang selalu datang Dalam mimpiku Menghampiri Tetapi setelah bertemu Ica Dia hampir tak pernah hadir lagi Dalam mimpi Aku bukan suamimu Kau iblis terlaknat Yang harus dimusnahkan Gram Mendengar segala ocehannya Sedang pikiranku Masih kalut Tak tahu harus berbuat apa Aku merasa berdosa Pada Ica Gara-gara kecemburuan jin Yang menikah denganku ini Membuat Ica selalu dilukai Dan nyaris kehilangan nyawa Jangan monafik Ravka Apa kamu lupa Siapa yang menemanimu selama ini Sebelum perempuan itu datang Kita bahagia Kamu itu sudah menjadi milikku Dari sejak kamu lahir Jangan harap bisa lepas dariku Begitu saja Kamu ingat Kenapa kamu tidak bisa menikah Kita terikat Kamu adalah aku Dan aku adalah kamu Seringnya lebar Menunjukkan gigi binenah Yang tersusun rapi Bayangan masa lalu Hadir kembali Makhluk ini Yang menyebabkan Aku tak pernah merasakan Jatuh cinta Pasti dia juga Yang membuat orang Yang akan menikah denganku Berubah membenci Hingga memutuskan Pertunangan Sayangnya perempuan itu Tidak bisa dirasuki Ada yang menghalangi Kalau aku menguasai tubuhnya Mungkin sekarang dia sudah gila Tapi itu sulit Itu sebabnya Perempuan itu harus mati Agar kita kembali bersama Aku akan membunuhnya Ia tertawa Lalu menangis Dan tertawa lagi Sebelum kau membunuh istriku Kau yang akan kubunuh lebih dulu Bunuh saja Bukan aku yang akan mati Tapi perempuan tua itu Tubuhnya sudah Kukuasai Aku mendekat Dan memegang Kepala Binenah Sambil membaca ayat Yang biasa kubaca Untuk merukia Ceritan terdengar kuat Dan tubuh Binenah Meronta Lebaskan Lebaskan Siapa orang yang menikahkan kau dengan guha Jawab Dia malah semakin tertawa Terbahak Aku yakin Kau akan terkejut Kalau aku mengatakan Siapa orangnya Ia kembali Cekikikan Aku benar-benar tak tahan Mendengar semua OCH-nya Meminta warga Agar memegang tubuh Binenah Kukerahkan kemampuan Yang kubisa Fokus merukia iblis Yang kini menguasai Tubuh Binenah Ceritan dan raungan Sudah tak kuperdulikan Ia meronta Berguling ke sana kemari Dengan ceritan Yang memekahkan telinga Tambang Yang dititipkan Bapak Ica Aku ikatkan pada tubuh Binenah Sambil membaca ayat suci Perempuan itu Menjerit Mohon ampun Lalu menangis Menghibah Meminta aku lepaskan Keluar dari tubuh ini Dan jangan Mengganggu lagi Kalau tidak Kau akan kusiksa Ancamku Sambil meneruskan kembali Membaca ayat-ayat suci Dengan suara lantang Tubuh yang masih terikat itu Tengkurap kelelahan Tak ada suara yang ku dengar Namun aku tahu Makhluk itu Masih menguasai Tubuh Binenah Aku harus menunggu Bapak Ica datang membantu Tak bisa menangani Jin ini sendirian Membiarkan saja Makhluk itu tersungkur Dan meminta warga Agar mengawasi Mang Tatang dan Ani Akanku bawa ke rumah Santi Mereka pasti ketakutan Dan bersedih Melihat kondisi Orang yang mereka sayang Tersiksa saat ini Aku Minta maaf Mang Ucapku liri Pasti sodaraku ini Tak tahu Tentang pernikahan Tak lazim Yang terjadi Antara aku Dengan jin tersebut Gara-gara Kedatanganku Semua orang terdekat Terkena imbasnya Termasuk istrinya Yang kerasukan Saat ini Sungguh aku Merasa bersalah Namun Belum berani jujur Mamang yang minta maaf Selalu menyusahkan Sahutnya Matanya tampak lelah Dengan wajah yang diliputi Kesedihan Kakinya yang patah Belum juga sembuh Membuat langkahnya terhambat Aku yakin Ia sangat ingin membantu Menyelamatkan istrinya Mamang dan Bibi gak salah Ulasku lagi Sudahlah Mamang minta Tolong selamatkan Bibi Kasian dia Pintalah lelaki itu Memelas Insya Allah Mang Aku akan cari bantuan Dan berusaha Mengeluarkan jin itu Agar tidak Mengganggu lagi Akulah penyebab hal ini terjadi Tanpa sadar Sudah menyusahkan mereka Selama ini Jika aku tak datang ke kampung ini Mungkin semua tak akan terjadi Di rumah Santi Tak ada orang Rumahnya kosong Aku bertanya Pada tetangga sebelah Yang ternyata Tengah menggendong Anak Santi Santi Mengantar Ica ke puskesmas Katanya Luka di kepalanya Harus dijahit Puskesmas Oh ya sudah Terima kasih Bu Kepala Ica Memang berdarah Tapi tak mengira Kalau harus sampai Separah itu Harus dijahit Berarti Lukanya cukup parah Untung saja Aku memutuskan Tak kerja Jika tidak Aku mungkin sudah kehilangan orang Yang kukasihi ini Kini kesedihan Dan rasa bersalah Menguasai hati Aku kalut dan gelisah Berperang dengan kemelut Yang merasuki pikiran Kalau gitu Saya titip Mang Tatang dan Ani Di rumah ibu Saya harus susul Ica Boleh Bu Iya ya Boleh Silahkan Aku menitipkan Mang Tatang dan Ani Pada tetangganya Santi Dan bergegas Menyusul Ica Ke puskesmas Binenah aku titipkan Pada warga Karena saat ini Masih bisa diatasi Sampai disana Ica sudah ditangani Dan tengah bersandar Dirancang Ditemani Santi Cah Aku ingin menangis Memeluknya Sungguh merasa bersalah Juga iba Melihat Keadaannya sekarang Aku keluar dulu Beli obat ini Ucap Santi Memperlihatkan resep Yang diberikan dokter Aku hanya mengangguk Dan duduk di ranjang Dekat kaki Ica Ada uangnya San Tanyaku Saat ingat Santi Mau tebus obat Ada A Pakai uang aku saja dulu Makasih San Nanti aku ganti Santi mengangguk Lalu berjalan keluar Meninggalkan kami berdua Maafkan aku Cah Mataku Tak kuasa membendung lagi Air yang mendesak Memaksa ingin keluar Membiarkan luruh Begitu saja Mengalir Melewati pipi Melihat keadaan Ica Kali ini Membuat hatiku teriris Aku merasa Apa yang menimpanya Adalah kesalahanku Dua sudut bibir Ica terluka Bahkan bibirnya Tampak memengkak Membuatnya sulit bicara Ia hanya menggeleng Tak mengucap apapun Dengan mata yang mengkilat Dan menahan tangis Semua ini Salahku Cah Gara-gara aku Kamu jadi begini Dia kembali menggeleng Tangannya Memegang lenganku Air matanya pun mengalir Tak kuasa menahan kekesalan Pada diri sendiri Aku terisak Menciumi Tangan kekasihku itu Dada terasa Sangat sesak Beberapa saat Kami saling terisak Aku menangisi Kesalahanku Yang telah membuat Ica Selalu diincar Oleh makhluk itu Dan Baru mengetahui Hari ini Ravka Ica memaksakan Menyebut namaku Meski tampak kesulitan Jangan bicara dulu Ucapku Menatap Setiap Inci Wajahnya Entah apa saja Yang dilakukan Makhluk itu Hingga membuat Wajah cantik ini Penuh luka dan lebam Untuk kesekian kalinya Aku bertekad Akan menjaga Ica Sebelum Makhluk itu Benar-benar pergi Dari hidupku Rela berhenti Ia Cak Dia istri Jadi-jadian Yang aku ceritakan Aku juga baru tahu hal ini Aku mengalah nafas Mencedak ucapan Sesaat Untuk menatapnya lagi Dan melanjutkan bicara Andai aku gak datang Ke kampung ini Kamu gak akan dilukai begini Cak Enggak Raf Jangan ngomong gitu Suaranya berbisik Nyaris tak terdengar Akhir matanya Mengalir lagi Harusnya aku tak mengajaknya bicara Untuk saat ini Semua kejadian Yang menimpa Ica Hampir bertubi-tubi Baru beberapa hari lalu Hampir tertabrak Sekarang Malah diserang oleh makhluk itu Aku gak salah Gak sadar Kalau makhluk itu Yang menjadi penyebab Kekacauan di rumah kamu Bahkan mungkin Rumah tangga kamu Sudah Raf Aku turun dari tempat tidur Dan berlutut di lantai Aku sungguh minta maaf Cak Maaf Maaf Tangisan pun tak terbendung lagi Sakit sendiri Dan tersiksa Oleh rasa bersalah Aku minta hentikan Raf Ini bukan salah kamu Ica tetap berusaha bicara Dengan berbisik Kamu terluka Cak Dan itu Aku mohon sudah Potongnya Kita pulang Ajaknya liri Aku pun mengangguk Selesai mengurus semua Biaya pengobatan Aku mengajak Ica Dan Santi pulang Sengaja menyewa Mobil Pak RT Seperti yang sudah biasa Aku lakukan Aku berjanji Mulai hari ini Tak akan ada luka lagi Apapun Akanku lakukan Untuk melindungi Calon istriku Orang yang menjemput Bapaknya Mengatakan Kalau calon mertuaku Tak ada di rumah Tengah berdagang Seperti biasa Tapi sudah menitipkan pesan Pada ibunya Ica Agar datang ke sini Ketika pulang nanti Kekalutan Membuatku lupa Kalau Bapak Ica Setiap hari berdagang Kecuali hari Jumat Sori ini Aku harus pergi Ke suatu tempat Agar semua ini Segera berakhir Beruntung Warga sangat antusias Menolong Dan berkotong royong Ketika tetangga Dalam kesusahan Aku menitipkan lagi Binenah pada mereka Lalu Menemui Ica Yang berada Di rumah Santi Aku harus pergi Ke suatu tempat Kamu tunggu di sini Ingat Jangan pulang Ke rumah kontrakan Tunggu aku pulang Kita selesaikan semua Kamu mau kemana Tanyanya lemah Pokoknya Aku harus pergi Ica seakan Diliputi Rasa khawatir Dapat kulihat Dari sorot Matanya Aku pasti Kembali ke sini Kamu adalah Tujuan utama Aku pergi juga Demi mencari Pertolongan Agar bisa Lindungi kamu Aku harus Selesaikan semua Masalah ini Datangnya dari aku Maka aku juga Yang harus Selesaikan Iya Cepat pulang Hati-hati Bicaranya masih sulit Pasti Sangat sakit Iya Aku cuma sebentar Kamu juga Hati-hati Jangan lupa Minum obat Biar cepat sembuh Kalau sudah sembuh Kita nikah Usiku Membuatnya tersenyum Lalu menangis Karena bibirnya Pasti masih sakit San Jangan jauhi Ica ya Kunci pintu rumah juga Aku pergi Tidak lama kok Pesanku Pada perempuan Beranak satu itu Yang selalu Membantu kami Iya Maaf Selalu Menyusahkan kamu Enggak Teh Ica ini Udah kayak Kakaku sendiri Terima kasih Kalau begitu Aku pergi Aku melangkah Menuju motor Yang berada di depan Melaju Meninggalkan Kampung ini Semoga usahaku Kali ini berhasil Ingin segera Mengusir Iblis Yang selalu Mengganggu hidupku Banyak pertanyaan Yang belum bisa Kujawab Berharap Aku dapat Mengerti Semuanya nanti Terutama Pertanyaan Tentang siapa Yang menikahkan Aku Dan Iblis Terlaknat itu Cerita kembali Dari sudut pandang Aisyah Atau Biasa kita sebut Ica Dua hari Aku di rumah Bapak Rafka Selalu telepon Tapi aku Tak berani Mengangkat Bapak mungkin Akan marah Jika aku Berbicara berdua Meski lewat Telepon Kadang Dia mengirim Pesan Bertanya kabar Aku hanya Menjawab Yang pentingnya Saja Biarlah Semua berjalan Begitu saja Bagai air Mengalir Menunggu saat itu Tiba Saat dimana Kami disandingkan Dalam ikatan halal Namun Dua hari tak bertemu Membuatku sangat rindu Ingin mendengar Dia bicara Sambil mengusik Ingin melihat Senyumnya Yang selalu Terlihat Bahagia Sikap dengilnya Selalu terbayang Aku bagai anak remaja Yang dimabuk Cinta Seperti mabuk Kepayang Wajahnya Selalu menari Dalam ingatan Tak kuasa Terlalu lama Menahan rindu Padahal Jika bertemu Tak ada yang kami lakukan Tapi Rindu Ingin melihatnya Semakin menggunung Neng Pindah saja Kesini Sudah mau menikah Nanti juga Kamu diboyong Rafka Jadi sementara Disini dulu Biar selamat Ucap bapak Sebelum berdagang Iya pak Kalau gitu Apa boleh Aku beresin Barang-barang Yang ada di kontrakan Kalau semua Sudah beres Gampang Nanti mau Angkut kesini Ucapku Beralasan Padahal aku Sangat rindu Pada seseorang Hanya ingin Bersua Melihat Wajahnya Ya sudah Nanti kalau Bapak sama Diar libur Barangnya Bapak bawa Kesini Sahut Bapak Mengizinkan Tidak saja Secara Terlihat Aku melonjak Kekirangan Semua rasa Suka itu Hanya tersimpan Di dalam Sini Kalau Nginap Di rumah Bibi Satu malam Lagi Boleh gak Pak Soalnya Nanti mungkin Gak bisa Menginap Lagi Kalau sudah Nikah Bapak Terdiam Sesaat Lalu Menjawab Boleh Tapi Hati-hati Pesan Bapak Kemudian Iya Pak Tidak Menunda Lagi Pagi itu Aku Berangkat Barengan Dengan Bapak Dan Diar Hanya Saja Kami Beda Tujuan Setelah Di Persimpangan Kami Berpisah Pintu Pintu Rumah Binenah Masih Tertutup Mungkin Penghuni Masih Sibuk Di Dalam Sengaja Aku Tak Menghampiri Dulu Ingin Mengemas Barang Yang Ada Di Kontrakan Laki-laki Yang Aku Rindukan Ternyata Sudah Ada Di Depan Pintu Rumah Tanpa Kusadar Kapan Kedatangannya Sedikit Mengobrol Tentang Niatku Yang Akan Pindah Dia Juga Setuju Tapi Belum Bisa Membantuku Karena Harus Berangkat Kerja Bersuah Dengannya Pagi Ini Cukup Mengopati Rasa Rindu Selama Dua Hari Yang Lalu Ravka Pamit Berangkat Kerja Sedangkan Aku Kembali Membereskan Barang-barang Yang Sudah Aku Kumpulkan Setelah Ravka Pergi Aku Masuk Kedalam Rumah Binenah Bukan Hanya Ravka Saja Yang Aku Rindu Tapi Pada Binenah Juga Neng Ica Baru Pulang Betah Di rumah Papa Apa Kabar Neng Tanya Binenah Sumringah Menyambut Kedatanganku Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Bibi Apa Kabar Tanyaku Ikut Basa Pasih Selama Di Sana Aku Juga Mengabarkan Pada Binenah Akan Menginap Tanpa Memberitahu Kejadian Hampir Ditabrak Eh Ani Gak Sekolah Aku Menoleh Ke arah Ani Yang Tengah Asik Menulis Di Kamar Menemani Ayahnya Ini Bibi Kurang Enak Badan Biasalah Neng Ani Gak Mau Berangkat Sekolah Dia Takut Jawab Binenah Wajah Istri Mangtatang Itu Tampak Kuyu Dan Tubuhnya Lemah Kalau Masih Pagi Mungkin Aku Mau Membantu Mengantar Tapi Hari Sudah Siang Sudah Telat Untuk Masuk Sekolah Ya Sudah Bibi Istirahat Saja Aku Mau Beres Beres Bapak Minta Aku Pindah Bip Bapak Khawatir Katanya Pindah Jadi Neng Ica Mau Tinggalin Bibi Bukan Tinggalin Bibi Tapi Ini Permintaan Bapak Aku Gak Bisa Menolak Sahutku Melihat Teraut Wajah Kecewa Disana Aku Jadi Tak Tega Nanti Aku Sering Jenguk Bibi Kok Malam Ini Aku Mau Izin Nginap Satu Malam Lagi Cetusku Menenangkan Perasaan Binena Yang Berubah Sendu Ya Sudah Bibi Juga Juga Tidak 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 Tak sempat melawan, karena serangan terus menghujam. Binena melempar tubuhku hingga tersungkur di lantai. Aku bangun dan beringsut. Gelas-gelas yang sudah dikumpulkan dirai oleh Binena. Tanpa apa-apa lagi, benda itu dilempar ke arahku. Beling pecah berserakan menimpa kepala. Aku menjerit, kepalaku berdenyut sangat sakit. Aku tak mampu berkutik ketika tangan itu kembali meraih dan mencekik. Terlantang dengan tangan dan kaki merontak, meminta agar dilepaskan. Suaraku merintih memohon pada perempuan yang tengah kerasukan ini. Tangan Binena makin kuat mencengkeram sambil memaki, berharap aku segera mati. Tolong! Tak kuasa lagi mengeluarkan suara. Aku terkena cekikan. Nyari saja aku kehilangannya, Wak. Rafka datang lalu menolongku lepas dari cekikan Binena. Tubuh perempuan itu diseret keluar. Aku terpatuk memegang leher. Merasakan juga kepala yang kebas. Darah merembes ke pipi. Rafka membawaku ke rumah Santi, lalu ia kembali pamit untuk mengurus Binena. Santi terkejut melihat luka di kepala ku dan mengajak ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Anaknya dititipkan sebentar di tetangga. Dan kami berangkat naik ojek. Setelah selesai ditangani perawat puskesmas, aku berbaring di ruangan rawat inap yang disediakan di sana. Kepala ku juga sempat dijahit tadi. Selang beberapa lama, Rafka datang. Kesempatan untuk Santi menitipkanku pada Rafka, karena dia harus menebus obat. Rafka bercerita, ternyata Jin yang selalu merasuki Binena adalah istrinya. Istri jadi-jadian yang selama ini terikat pernikahan di luar logika dengannya. Aku sangat terkejut mendengar cerita Rafka. Tak menyangka selama ini Jin yang meneror adalah makhluk celemahan istrinya calon suamiku. Rafka tampak merasa bersalah. Katanya aku begini, karena dia yang hadir dalam hidupku. Air mataku luruh melihatnya menangis. Sedih mendengar Rafka bicara begitu. Kini perasaanku sangat besar untuknya. Biarpun Rafka tak mengetahui, aku yakin dia juga merasakan. Tak ingin gara-gara hal ini, Rafka memutuskan berpisah. Perasaanku sudah sejauh ini, tak ingin kandas untuk yang kedua kali. Merasa bahagia, karena Rafka berkata akan menjagaku. Sangat terharu pada ucapannya. Semoga niatnya tak berubah. Tetap bertahan menghadapi apapun yang terjadi. Selesai mengurus biaya pengobatan, Rafka mengajak pulang dan meminta agar aku tetap di rumah Santi. Keadaanku yang masih sakit, tetap saja jadi bahan geruan. Ia pandai mengusik dan menggoda. Aku benar-benar jatuh cinta dibuatnya. Rafka pamit padaku akan pergi ke suatu tempat. Tak tahu kemana tujuannya. Hanya bisa mendoakan apapun niat dan usahanya. Semoga membuahkan hasil. Tinggal aku berdua dengan Santi, menunggu kedatangannya kembali. Adhan Maghrib bergemar di surau yang tak jauh dari rumah Santi. Aku memaksakan diri untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya sholat, Santi menghampiriku membawa makanan. Makan dulu teh, harus minum obat. Pintas Santi sambil menyodorkan mangkuk berisi bubur. Terima kasih, San. Maaf, aku selalu merepotkan. Enggak teh, enggak usah ngomong kayak gitu. Makan buburnya, terus diminum obatnya. Pesan Santi, lalu ia beringsut menghampiri anaknya yang ingin menyusu. Selang berapa lama, bapak datang ke rumah Santi. Ia terkejut, melihatku lagi-lagi penuh lebam. Astagfirullah, kenapa begini lagi, Neng? Tanya bapak, tampak kecewa. Aku menggeleng, tak bisa menjelaskan. Pak, aku mau pulang. Ucapku, sambil tersungkur diribaan bapak. Aku takut, menghadapi jin yang masih merasuki binenah. Untuk sekarang, Neng jangan pulang dulu. Saat bapak, kenapa? Ada Raufik, siang tadi dia berkunjung, mau menginap. Bapak sudah izinkan. Enggak enak juga, kalau mengusir dia. Hari sudah malam, kasihan di jalannya nanti. Bapak enggak tahu, kalau keadaan Neng begini. Ak, Raufik. Ngapain dia lagi? Waktu itu kan dia bilang, mau sering silaturahmi. Makanya dia datang. Tak lama, laki-laki yang dibicarakan bapak, datang menghampiri. Adik, kamu kenapa luka begitu? Tak ada rasa apapun lagi ketika melihat mantan suamiku ini. Semua rasa sudah terkikis bersama kata-kata kasar dan tuduhan yang pernah ia lontarkan. Aku tahu, dia juga tak sengaja melakukan hal itu. Tapi hatiku sudah tertutup untuknya. Jin yang merasuki binanah menyerang si Neng. Bapak menjawab pertanyaan Raufik. Astaghfirullahaladzim. Wajah Raufik tampak terkejut dan dipenuhi kemarahan. Memerah menahan kesal, tangannya dikepalkan dan kiki gemelatuk saling beradu. Tatapannya berubah iba ketika melihat keadaanku. Neng disini saja, nanti kalau semua sudah beres, baru kita pulang. Tutur bapak. Beliau pamit lebih dulu untuk melihat binanah. Siapa yang kirim jin itu, dek? Kenapa TK siksa kamu begini? Aku ngerasa bersalah. Selama ini gak bisa jaga kamu. Sudahlah, ak. Ikut sana saja. Bantu jaga binanah. Dek. Hmm. Apa gak ada kesempatan untuk kita perbaiki lagi hubungan ini? Aak tahu salah karena gak bisa berpikir cernih. Tapi waktu itu, Aak beneran kalut. Bibir aku masih sakit, belum bisa banyak bicara. Ucapku mencari alasan. Apa rasa sayang adik sama Aak sudah hilang? Aku diam saja. Tak bisa menjawab. Karena jawabnya, hati sudah aku berikan pada Ravka. Bagaimana cara Aak agar bisa tebus kesalahan sama adik? Apa yang harus Aak lakukan? Aak mohon maafkan aku. Kali ini saja, dek. Aku sudah maafkan. Aak mau kita nikah lagi, dek. Aak masih sangat sayang sama kamu. Bantu Bapak jaga binanah Aak. Ulangku sekali lagi. Ya sudah. Aku ke sana dulu. Akan tunggu jawaban kamu. Terserahlah. Aku malas membahas soal ini. Di antara kami, sudah tak ada hubungan apapun. Waktu itu juga, aku sudah menolak. Tapi ternyata, dia belum menyerah. Malam ini tak ada yang pulang ke rumah. Bapak dan Ravik menjaga binanah. Sedangkan aku tidur di rumah Santi bersama Ani dan Mang Tatang. Pagi, Bapak kembali menemuiku. Ia berkata, akan pulang untuk istirahat. Karena semalaman tidak tidur. Hari ini, terpaksa libur dagang. Karena lelah. Dan sore hari, harus datang lagi ke sini. Nak Ravik pulang saja. Biar di sini, kami yang urus. Ucap Bapak. Enggak Pak. Saya mohon, izinkan saya jaga-jaga. Setidaknya, sampai jin yang ada di tubuh binanah keluar. Baru, saya bisa tenang. Pintar Ravik. Bapak melepas nafas berat. Akhirnya, dengan berat hati, Bapak mengizinkan laki-laki itu membantu mengurus binanah. Baiklah, sekarang ikut Bapak pulang. Biar si eneng istirahat di sini. Nanti sore, kita datang lagi ke sini. Ujar Bapak. Beliau juga meminta maaf pada Santi. Karena selalu merepotkan. Dan memintaku, agar tetap tinggal di rumahnya. Selama di rumah kami ada Ravik. Tidak biasa berbaring terlalu lama. Aku mencoba berjalan-jalan di dalam rumah. Membantu pekerjaan Santi yang tengah sibuk mengurus anak kecilnya. Teh Ica masih sakit. Nggak usah ngapa-ngapain. Ucap Santi terkopoh. Melihatku sedang mencuci piring. Nggak apa-apa, San. Udah enakan kok, sahutku. Meski masih merasa sakit di beberapa bagian tubuh. Tapi aku tak ingin manja. Lagi pula, bukan pekerjaan berat yang aku kerjakan. Selesai membantu Santi untuk makan siang. Aku rebahan di ruang TV bersama Ani. Sedangkan Mang Tatang minta di antar suami Santi ingin melihat keadaan Binena yang katanya masih dikuasai jin. Menunggu adhan zuhur. Mataku tertidur di ruang TV. Ketika terbangun, sudah ada seseorang di sampingku yang menyambut dengan senyum. Rafka, kapan pulang? Aku duduk merapikan penampilan yang pastinya tampak tak karuan. Barusan, jawabnya, udah enakan. Aku mengangguk. Setelah beberapa kali minum obat, aku merasa tidak begitu sakit. Hanya malu pada Rafka. Wajahku tak beraturan. Makan dulu, terus minum obat. Nanti, selesai minum obat. sholat zuhur. Tutur Rafka, sambil memindahkan piring berisi nasi dan lauk-pauk di tangannya padaku. Atau, mau disuapin? Nggak usah. Makasih, Raf. Kamu dari mana? Tanya aku penasaran. Kepondok, meminta bantuan. Abah sama Kiai. Tapi mereka nggak ada di pondok. Kata Umi sedang bersiarah. Katanya, sore ini mereka pulang. Tadinya aku mau menunggu mereka. Tapi ingat sama kamu. Aku kangen. Nggak bisa lama-lama jauh dari kamu. Tuturnya, seranya menatap sangat lekat. Kamu sudah makan? Tanyaku mengalihkan. Tak tahan berlama-lama ditatap begitu. Aku memalingkan wajah. menahan debaran setiap kali Rafqa menggoda. Belum. Aku mau sholatuhur dulu. Habiskan nasinya ya. Cetusnya. Bapak kamu tadi malam ada kesini. Tanyanya kemudian. Ia menahan diri untuk bangkit. Yang katanya hendak ke masjid. Ada. Nanti malam katanya pasti kesini lagi. Sama Arovik. Arovik. Iya. Ngapain? Wajah Rafqa berubah tak suka. Kata bapak dia nginap terus ikut kesini. Tadi bapak minta dia pulang ke rumahnya. Tapi dia nggak mau. Sekarang dia nginap di rumah bapak. Jawabku apa adanya? Hmm. Rafqa tampak tak suka dari nafas yang ia hembuskan dengan kasar. Kenapa? Kamu senang ketemu Rafqa? Loh. Kok nanyanya gitu? Aku takut hati kamu berpaling sama dia lagi kalau kalian terus ketemu cetusnya dengan suara kesal. Enggak lah. Gimana juga? Kalian pernah hidup bersama? Pasti ada suka yang kalian ingat. kenapa jadi bahas itu? Aku cuma dia tak melanjutkan kata-katanya. Kamu jemburu ya? Emang nggak boleh kalau jemburu? Ia balik bertanya. Membuatku menahan tawa. Ada rasa bahagia di dalam sini melihatnya jemburu. Udah sana sholat dulu. Katanya mau sholat usirku. Aku jemburu. masa kamu nggak ngerti? Lirihnya sambil tertunduk lesu. Kenapa harus jemburu? Aku sama Rafiq nggak ngapa-ngapain. Lebih jemburu lagi kalau kamu panggil dia tapi sama aku. Hal itu kembali ia ungkit. Sudah Asana kayak anak kecil saja. Aku kembali mengusirnya dan menyelesaikan makan. kamu nggak sayang ya sama aku. Nggak kasihan lihat aku jemburu. Ya terus aku harus gimana? Bucu kek? Ia mengerling. Mau aku timpuk pakai piring ini. Rafka pamit tanpa bicara menuju masjid. Tak tertawa ketika aku ajak bergurau. Sepertinya dia betul-betul kesal mendengar nama Rafiq. aku menggeleng merasa lucu dengan tingkahnya. Setelah Rafiq menghilang dari pandangan aku tertawa. Mendengar dia cemburu aku malah merasa senang dan bahagia. Ternyata seperti itu dia cemburu. Sangat manis. Oke Sobat Bree semuanya sampai disini dulu ceritanya untuk kali ini. Nantikan kelanjutannya pada video berikut dan jangan lupa tak bosan saya mengingatkan bagi yang belum subscribe segera klik tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi Sobat yang ingin membaca langsung dari sumbernya nanti akan saya sertakan nama penulis dan link di kolom deskripsi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap di Bridge Horror Terima kasih Terima kasih.